Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Hadirin dimana saja yang dimulakan Allah SWT Ada satu pertanyaan bagi seorang istri Seorang jamaah yang bertanya kepada kami Terkait tentang apa benar mencuci, memasak, menyapukah, mengurus anakkah Itu bagian dari kewajiban seorang istri dalam rumah tangga Kalau kita melihat kewajiban seorang istri Maka kita akan bercerita berkisah tentang bagaimana Anak daripada Rasulullah Fatima Az-Zahra Radiallahu anha Dimana ketika Fatima Az-Zahra menjadi anak, menjadi istri Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiallahu ta'ala anhu Fatima Az-Zahra pun tetap memasak, menyapuk, mengepel Dan juga membuat adonan gandum Maka kalau ada diantara kita diberikan Allah seorang suami Seorang ayah yang kaya Maka boleh diperbolehkan dalam syariat Memberikan satu pembantu Untuk membantu rumah tangga Pekerjaan rumah tangga Kepada seorang istri Sebagaimana ketika Fatima Az-Zahra mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Berikan aku satu budak Hasil dari rampasan perang banan Untuk membantu pekerjaan rumah Untuk membantu mencuci Mengepel Mengepel kah Memasak nasi kah Membuat adonan gandum kah Disini dalam syariat Hadis inilah Membolehkan seorang suami apabila dia kaya Sedang mampu Boleh memberikan satu budak Atau pembantu Untuk membantu pekerjaan rumah istrinya Namun Ada satu Makna Ada satu hikmah Ada satu pelajaran yang kita petik Bagi seorang istri Yaitu Dimana Seorang anak nabi pun Seorang anak Rasul pun Muhammad SAW Tetap juga Memberikan pekerjaan Memberikan pelayanan yang terbaik Untuk suaminya Sayyidina Ali bin Abi Talib Dia Seorang anak nabi saja pun Masih juga Mencuci Memasak Mengambil air Menimba air Dan juga Membuat adonan gandum Apalagi dengan kita Yang bukan anak Rasul Yang bukan anak nabi Daripada Muhammad SAW Oleh karena itu Mari Sama-sama kita Sebagai seorang suami dan istri Saling pengertian Saling membantu Untuk menciptakan Rumah tangga Sakina Mawadu wa rahmah Dan juga Untuk membangun Daripada Keturunan anak-anak kita Yang soleh dan soleha Karena tujuan Utama dari pernikahan Tidak lain dan tidak bukan Litas kunu ilaiga Menciptakan Membangun Ketenangan Dan juga Tujuan daripada Pernikahan itu adalah Menciptakan Membangun Anak-anak yang soleh dan soleha Bukan Tujuan pernikahan itu Untuk mendapatkan Ketenaran Kekayaan Dan juga Harta yang banyak Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton